Halo guys, kembali lagi di Virgo Channel. Bagi sebagian orang, bermain game adalah hal yang paling menyenangkan. Namun apa jadinya jika ada game yang kita mainkan dapat merusak konsol PS4 kesayangan kita? Penasaran? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi yang penting bagi kita semua. Pemilik konsol PlayStation 4, sebaiknya berpikir ulang jika berencana untuk memainkan game berjudul Anthem. Pasalnya, sejumlah pengguna PS4 melaporkan jadi kerusakan pada konsol mereka saat memainkan game tersebut. Masalah tersebut dikeluhkan sejumlah pengguna melalui forum Reddit. Mereka mengatakan game Anthem menyebabkan konsol mereka mati mendadak saat digunakan. Para pengguna pun tidak bisa menrestart konsol lewat cara biasa. Mereka harus menyalakan kembali dengan metode yang kasar, yaitu mencetup langsung konsol dari saat lalu, dan kemudian menghubungkannya kembali. Bahkan lagi parah lagi, ada pengguna yang mengaku tidak bisa lagi menyalakan konsol mereka karena sudah mati total. Ketika mengalami crash, kadang saya bisa kembali menyalakan ke menu utama atau keluar dari game, kembali ke dashboard. Namun sekarang ketika mencoba memulai permainan, PS4 saya telah benar-benar mati. Buka pengguna dengan username for the master. Dikutip dari Kompas Tekno Anthem sendiri baru saja merilis game-nya pada 22 Februari 2019 kemarin. Game ini sebenarnya terjual dengan apa yang cukup baik, dan menduduki posisi puncak selama 2 minggu terakhir di wilayah publis. Game yang dikembangkan oleh Bioware, dan dilujukkan oleh Electronical, masuk dalam kategori permainan real-time, kompat dan bisa dimainkan secara online oleh segembaah main sekaligus. Jadi gimana guys, bermain game boleh-boleh saja, asal jangan lupa waktu untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Terima kasih.